Intro Melki Sedekhuang, ketua BEM non-aktif Universitas Indonesia di Skorsing dari kampus. Pasalnya Melki dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Ex-wakil ketua BEM, Siva Anindi Hartono, yang dulu mendampingi Melki mempenarkan keputusan itu. Hal itu disampaikan sesuai surat keputusan Rektor Universitas Indonesia yang ditandatang adik, Rektor UI Ari Kuncoro pada 29 Januari. Rektorat UI memberikan Skorsing Akademik selama satu semester sebagai bentuk sanksi. Melki juga dilarang untuk ikut serta kegiatan organisasi kampus, baik formal maupun non-formal. Pelaku kekerasan seksual itu juga diharuskan mengikuti konseling psikologis agar ia dapat menghadiri kegiatan konseling dan edukasi mengenai kekerasan seksual. Kemudian kedepannya hasil konseling yang telah dilakukan akan menjadi acuan bagi Rektor Universitas Indonesia untuk membuat surat keputusan bahwa pelaku telah melakukan sanksi yang diberikan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!